Perusakaan dan arsip jadi apa yang kita miliki, yang kita simpan di perusakaan, kita olah menjadi informasi yang disampaikan kepada pengguna. Nah, keterikatannya ya, Puslata mengelola salah satu tugasnya, antara lain ya mengelola perusakaan itu gitu. Dan tadi saya sampaikan bahwa problem utamanya ketika perusakaan kami berdiri kan, kita nggak bisa memberikan tayangan seperti perusakaan pada pergunaan tingkat atas muka karena masih seuruhnya tersebut di mana-mana. Sehingga kita mencoba mengembangkan perusakaan digital itu gitu. Dan Puslata ya sekarang sudah mulai cukup jauh ya mengembangkan perusakaan digital, teknologinya sudah bisa seperti mengikuti perusakaan lainnya, walaupun tantangan yang paling besar di samping perusakaan digital UT, perusakaan tinggi-perusakaan konvensional juga memiliki perusakaan digital juga gitu. Jadi harusnya perusakaan kita memiliki koleksi yang lebih besar daripada mereka gitu kan. Ya Pak, ini bagaimana perusakaan digital UT ini dalam mengakomodir segala macam kemajuan-kemajuan lalu juga informasi yang begitu cepatnya untuk selalu mengupdate. apa namanya, koleksi perusakaan digital UT? Koleksi harus terperkembang ya, karena koleksi perusakaan harus mengikuti kebutuhan pengguna. Karena penggunanya juga terus berkembang, pengetahuan berkembang, maka koleksi perusakaan juga harus terperkembang terus gitu. Dan kami selalu mengembangkan koleksi, dan mulai tahun kemarin kami coba menedikberkan pengembangannya ke koleksi-koleksi yang berlambat untuk digital gitu. Oke, ya jadi memang berapa lama sekali mungkin ada proses update? Kalau seperti artikel atau proceeding seminar, atau tesis registrasi kan selalu, tiap hari itu berkembang terus ya. Tapi kalau buku, biasanya kita adakan setahun sekali pengadaannya gitu. Atau kemudian, kalau misalnya ada dosen UT atau karyawan UT yang minta dibeliin buku tertentu, karena perusahaan untuk pekerjaannya ya kami sediakan. Nah, layanan perusahaan digital UT ini seperti apa bisa dijelaskan Pak? Layanan perusahaan UT ini, mahasiswa bisa mengakses perusahaan UT dari mana pun ya. Kita punya website sendiri, www.pustaka.ut.cid, kemudian disambing ketul, kalau mahasiswa yang masuk dari webnya UT juga bisa masuk www.ut.cid, kemudian pilih menu perusahaan digital. Nah, disana ada, masuk webnya kita disitu. Nah, Mbak Desi, menurut Mbak Desi, sejauh ini layanan-layanan perpustakaan digital UT seperti apa? Layanan perpustakaan sejauh ini sih baik, Mak. Jadi, kalau perpustakaan digital kan beda dengan perpustakaan konvensional ya, Mak. Jadi, kalau digital lebih kita mengakses sendiri. Sepanjang ini sih mudah, nggak sulit ya. Karena langsung dari yang biasa kita gunakan setiap tutorial, atau seperti tadi Bapak bilang, nggak ada kesulitannya. Tidak ada kesulitan sepanjang ini di dalam pelayanan materinya pun mudah kita mengaksesnya. Tidak sulit untuk mencari apa yang kita cari, buku materi atau bahan-bahan tambahan lainnya, sepanjang ini mudah. Koleksinya bagaimana menurut Mbak? Koleksi untuk perpustakaan digital UT sedang berkembang ya, Mbak. Jadi, saya yakin juga masih terus di-update terus, masih terus ditambah. Jadi, saya yakin juga akan terus bertambah. Dan sejauh ini apa yang dicari memang selalu ada, selalu tersedia? Sepanjang kepergunaan saya, sepanjang keperluan saya ada. Nanti untuk ke depannya, semudah-mudahan ada terus ya, Pak. Baik, Pak. Sampai saat ini, untuk pengelolaan perpustakaan digital UT, adakah pihak lain yang terlibat? Kami hampir semuanya diolah oleh kami sendiri ya. Badanaga yang ada di pusaka, oleh SDMA yang ada di pusaka. Semua kadang-kadang untuk koleksi ya, pengembangan koleksi kami mendapat anggaran dari pemerintah. Jadi, sekarang ini dapat anggaran yang cukup lumayan untuk pengembangan pusakaan koleksi-koleksi digital, seperti e-book, segala macam. Hal yang menjadi andalan dari perpustakaan digital universitas terbuka apa, Pak? Menjadi andalan. Andalannya, saat ini, buku materi popok ya, karena itu dibutuhkan dari mahasiswa UT. Artinya, dengan adanya BMP yang digital itu, mahasiswa bisa membaca modul kapanpun. Bahkan mungkin sebelum registrasi mata kuliah, dia bisa baca dulu modulnya, kalau kira-kira modulnya enak, bisa dibilih, ambil ini dulu mata kuliahnya. Nah, kalau Mbak Desi, pernah juga membandingkan mungkin perpustakaan digital UT dengan perpustakaan digital yang lainnya? Pernah. Mungkin beberapa perpustakaan digital universitas lainnya sudah ada yang bahasa Indonesia-nya. Jadi, begitu kita buka, ada opsional bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi, perbedaannya di situ mungkin hanya tampilan-tampilannya saja, Mbak. Oke, jadi lebih di bahasa juga, gitu ya. Jadi, kalau yang lain. Nah, bagaimana Pak? Ini salah satu, apa namanya, ya mungkin bisa jadi masukkan juga begitu dari salah seorang mahasiswa, bagaimana? Bagus juga. Nanti kita tiba-tiba lengkapi juga dengan kualisi-kualisi Indonesia, gitu ya. Kalau selama ini memang kami, pengadaan buku-tetiknya masih terbatas pada buku-buku yang masih berbahasa Inggris. Kendala-kendala sejauh ini yang dihadapi untuk perpustakaan digital UT seperti apa, Pak? Nah, untuk pengadaan kualisi yang bahasa Indonesia, ya buku-buku teks bahasa Indonesia kan kebanyakan dijual dalam bentuk printed, ya. Jarang sekali yang dijual dalam bentuk digital, gitu. Nah, masalahnya kami, nanti tantangan kami lah bagaimana kita bisa menyediakan buku-buku teks untuk perguruan tinggi, terutama S1, yang bisa dipakai, dibaca oleh semua mahasiswa, yaitu mungkin yang bahasanya Indonesia, gitu-gitu. Nah, kita lebih ke kendala bahasa. Tapi sebenarnya kalau untuk kita berbicara mengenai kebutuhan dari mahasiswa UT, akan kebutuhan bacaannya, begitu sebenarnya kalau di perpustakaan digital UT saja, itu sebenarnya sudah cukup pengakomodian? Kalau untuk BMP sih sudah cukup ya, karena ujian-ujian mahasiswa kan full sepenuhnya dari BMP, ditambah lagi dengan materi pengayaan mata kuliah ya, dan itu sudah ada juga di internet. Kalau materi pengayaan mata kuliah itu semua mahasiswa sudah bisa membuka juga di sana, gitu. Jadi kalau mahasiswa bisa membaca dari perusakan yang ada di kami, dari menu yang ada misalnya, dari pengayaan mata kuliah, gitu, dan juga dari BMP itu sudah sangat membantu. Nah, mungkin yang nanti tinggal disiapkan juga materi-materi yang mungkin diperlukan mahasiswa untuk game paper ya. Karena sekarang menurut aturan Dikti kan bahwa setiap mahasiswa S1 yang akan lulus harus membuat paper yang di-upload di jurnal elektronik. Nah, itu yang kami mungkin akan coba lakapi juga koleksi-koleksi bagaimana cara membuat paper, bagaimana cara mengembangkan metodologi atau teritori penelitian segala macam seperti itu. Nah, Pak, tadi saya sudah berkatakan bahwa memang ada waktu tertentu di mana mahasiswa UT ini banyak mengakses perpustakaan digital. Salah satunya pada saat akan tutorial, dan juga akan menghadapi ujian. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu kesulitan mahasiswa lainnya untuk mengakses, dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh puslata di sini? Emang pada saat-saat itu agak lambat ya aksesnya, gitu. Jadi kalau saya amati, saya juga sebagai tutor-tuton kalau pertama kali membuka materi inisiasi, itu sudah sangat berat juga untuk membuka itu, gitu. Tapi kami kan terus berusaha untuk membuat akses mahasiswa juga mudah, cepat, nancar, enggak lemot internetnya, seperti itu. Jadi bagaimana antisipasinya? Antisipasinya biasanya kalau masa-masa itu, itu biasanya di puskom ya, bagian-bagian. Dan tentu mungkin dikurangi, gitu. Jadi fokusnya di tuton sama di mungkin kepustakaannya, gitu. Itu mungkin bisa lebih cepat, gitu. Oke, atau mungkin juga ini dianjurkan mahasiswa untuk tidak hanya mengakses perpustakaan digital pada saat-saat itu saja, ya? Bagaimana? Ya, pastinya sepanjang hari ya, setiap hari bisa baca, gitu-gitu. Mbak Risi, mungkin pernah juga mendengar kendala-kendala lain dari teman-teman lain terkait dengan perpustakaan digital? Belum pernah sih, karena kami kan lingkungan kami, lingkungan dunia kerja, jadi juga tidak selalu di jam sibuk pemakaiannya. Jadi, walaupun di waktu-waktu inisiasi, tapi kan jamnya kami lebih sering mengakses di malam hari. Jadi, sepanjang ini sih tidak ada kesilitan. Jadi, memang hanya pada saat tadi, awalnya saja, ya? Baik. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang sebenarnya hanya masalah teknis saja, ya Pak, ya? Kalau seperti itu, ya? Tinggal sosialisasi, begitu ya, lalu diuji-cobakan kembali mahasiswa seperti apa. Kalau Pak lihat, ini mahasiswa, gitu, seharusnya seperti apakah memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital UT? Apakah memang sudah optimal? Apakah memang masih perlu ditingkatkan lagi? Kalau dibandingkan presentasinya, masih jauh, ya. Artinya, kalau misalnya sehari baru 9.000, misalnya, pada masyarakat sampai 440.000, itu cuma baru berapa persen, kan? Maksudnya harus lebih banyak ditingkatkan lagi, gitu. Tapi, kami juga mengusahakan beberapa titik layan yang bisa diakses oleh mahasiswa, gitu. Mahasiswa yang dekat-dekat dengan kantor-kantor WPG di Indonesia, itu juga bisa menggunakan pusat sumber belajar yang ada di sana, gitu. Nah, di sana juga tersedia modul-modul UT yang tercetak. Oke. Dan kemudian juga ada komputer-komputer UT yang bisa diakses ke internet ke langsung ke perusahaan digital UT. Jadi, itu mungkin lebih cepat aksesnya daripada ke Warnet. Menurut Bapak, kenapa masih minim? Kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa universitas terbuka, ya. Bapak kata masih terbilang minim, ya. Kenapa bisa seperti itu, menurut Bapak? Ada beberapa hal, ya. Pertama, mahasiswa UT kan banyakan, kalau misalnya PGC kan banyakan guru-guru, ya. Ya, mungkin juga kejubukannya. Habis itu juga mungkin kerjanya di samping, jadi guru juga misalnya di kampung-kampung, jadi petani, gitu ya. Kemudian juga akses internet dari kampung-kampung yang susah, gitu. Sebagian besar mahasiswa UT kan tinggal di terakhir-terakhir yang secara area jauh dari kota-kota besar, gitu kan. Di luar kota besar, gitu ya. Sehingga mereka akses ke internet juga agak susah. Nah, untuk mereka, para mahasiswa yang memang agak kesulitan, begitu ya, untuk tersambung dengan internet, ini bagaimana nih, Pak, menurut Bapak? Jadi, tadi kalau yang dekat dengan PGC bisa menggunakan komputer yang ada di sana. Karena di sana ada namanya ruang sumber belajar. Di ruangan itu ada beberapa komputer yang bisa mengakles internet. Dan juga ada buku-buku materi pokok, ya, mudur-mudur UT, seluruh mata kuliah yang ditawarkan, itu ada semua di sana. Itu mahasiswa bisa datang kapan saja? Bisa, selama jam kerja tentunya kalau di sana, ya. Tapi kalau di pusat kan sepanjang hari 24 jam ada masalah, gitu. Nah, Pak, menurut Bapak, kerugian apa yang akan didapatkan mahasiswa pada saat dia bisa dikatakan kurang mengakses atau jarang mengakses perpustakaan digital? Rukinya kan nanti mereka waktu ujian sulit, kan. Gimana kalau mahasiswa mau ujian, diukur dari kemampuannya membaca modul, tapi modulnya juga belum dibaca. Jadi, kalau ujian kan bukan hanya menghitungkan sing aja, gitu, A, B, atau C, gitu. Tapi juga memahami soalnya dan menganalisa soalnya hingga bisa menjawab dengan benar, kan. Ada kontribusi nilai juga mungkin dengan sering atau tidaknya mengakses perpustakaan digital? Nah, itu saya belum tahu karena belum ada pelitian, ya. Apakah mahasiswa yang sering mengakses atau kemudian tingkat kurusannya yang lebih bagus, tetap saya belum tahu. Oke. Jadi memang yang terpenting memang kalau bisa yang dimanfaatkan seoptimal mungkin, gitu, ya. Keberadaan perpustakaan digital Universitas Terbuka ini. Kalau tadi Mbak Desi katakan bahwa kesulitannya hanya di awal, itu sebenarnya pada saat sudah tahu nih harus seperti apa. Tadi harus pakai apa? Opera 9. Sebenarnya bisa semua, cuma yang aplikasi terbaru, ya, Pak, ya. Aplikasi-aplikasi. Jadi, Opera, Mozilla, Fox, dan Google Chrome-nya yang versi terbaru. Oke. Nah, pada saat Mbak Desi mau mengakses itu mungkin ada cara tertentu seperti apa? Bisa dijelaskan? Cara tertentu sih nggak ada, ya, Pak. Karena waktu pertama itu kan diajar untuk tutorial online, masuk ke tutorial online itu. Nanti kalau sudah masuk ke situ kan sudah bisa langsung ada aplikasi, apa, di situ ada perpustakaan digital. Cuman kalau memang yang belum tahu, ya itu tersediakan dulu aplikasi yang terbarunya ini. Di situ ada panduannya sih, Mbak, untuk disediakan versi terbarunya. Ya, kan emang tidak semua komputer memiliki, bukan ROM atau apa gitu kan. Jadi, mereka install dulu itunya baru bisa mengaksesnya. Oke. Layanan-layanan di perpustakaan digital UT menurut Mbak Desi seperti apa? Layanan pemenuhan kebutuhan perpustakaan untuk digital sih cukup ya, Mbak. Cukup. Jadi, kita untuk keperluan BMP kita ada di situ, untuk mencarinya pun tidak sulit. Jadi, sudah diupayakan dari pihak UT pasti sudah diupayakan semudah mungkin. Jadi, kita hanya mengakses mata kuliah, kode mata kuliahnya, kode jurusan yang diperlukan mudah. Jadi, tidak perlu repot-repot mencari apa yang kita butuhkan, sudah ada. Jadi, cukup membantu ya, Pak. Jadi, sangat rugi sekali kalau mahasiswa tidak mengakses perpustakaan digitalnya gitu. Karena itu kebutuhan kita, kita yang perlu. Jadi, gunakan semaksimal mungkin sudah diberi fasilitas. Iya. Pernah mengalami gangguan juga mungkin tadi Pak Effendi katakan bahwa memang ada saat-saat tertentu yang lebih sering mahasiswa itu mengakses pada saat akan tutorial, lalu juga akan ujian, pernah mengalami gangguan tertentu? Sepanjang ini sih belum, Mbak. Belum. Jadi, karena saya pemakaiannya di waktu malam hari, jadi juga tidak terlalu... Mungkin kalau masalah loading lambat, jadi jaringan juga dipahami saja ya, Pak. Jadi, hanya masalah jaringan yang sedikit lambat, sabar saja. Oke. Jadi, benar-benar sudah mengantisipasi ya, Pak. Karena mungkin dari pihak universitas terbuka juga sudah mengatakan, Pak, apa peak timenya itu kapan saja sampai sedemikian rupa ini diantisipasinya? Sudah, sudah. Karena kan itu kita sudah cap semester seperti itu, kan. Dan ini berjalan beberapa semester terakhir ini sudah seperti itu. Dan mudah-mudahan sih dari Puskomnya juga sudah seperti itu, kan. Masihnya, gitu. Iya, boleh. Jadi, Alhamdulillah walaupun memang ada waktu tertentu yang penggunanya ini bisa dikatakan. sangat tinggi, tetapi tetap lancar, aman semuanya ya. Akan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai perpustakaan digital universitas terbuka namun setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan kembali. Kembali lagi dalam siaran pendidikan jarak jauh bersama Universitas Terbuka Kita masih membahas mengenai perpustakaan digital Universitas Terbuka Saya masih terus bersama dengan Kepala Puslata Universitas Terbuka Pak Effendi Dan juga salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Mbak Desi Baik Pak, ada yang namanya ruang baca virtual Apa itu Pak ruang baca virtual? Ruang baca virtual kan itu sama dengan ruang baca di pusatkan konfesional Di setiap pusatkan konfesional, dia punya ruang baca Di ruang baca itu kan mahasiswa hanya boleh membaca Tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh dipinjam Di ruang baca virtual juga seperti itu Artinya kolesi yang ada di ruang baca virtual Itu hanya bisa dibaca di situ Tidak boleh di download, tidak boleh di copy Cuma bedanya kalau di ruang baca konfesional bukunya terketak semua Kalau ruang baca virtual itu ruangannya tidak ada Artinya di maya saja gitu Itu hanya menu yang ada yang menyimpan Rukum-rukum materi pokok Modul-modul UT itu semua ada di situ Keunggulannya apa deh Pak? Keunggulannya ya di situ Untuk memberikan pilihan saja buat mahasiswa Artinya kalau di purkuan tinggi konfesional kan kuliah Baru dosen mengajar, baru dia dapat materinya Kalau dengan ruang baca virtual Sebelum mahasiswa meretisasi mata kuliah Sudah bisa baca duluan modulnya Oh